The food, makanan-makanan, teh kotak, teh botol, karena jarang ya ada teh kotak, dimana-mana jarang sekali dijual. So, yeah, the food. Kuliner tanah air memang selalu jadi magnet bagi para diaspora Indonesia, apalagi yang sudah lama menetap di negeri orang. Seperti Stefan Tasik asal Ternate, Maluku Utara yang pindah ke Amerika sejak 2005. Ternyata kekayaan kuliner Indonesia juga menjadi daya tarik warga Amerika yang datang ke acara Wonderful Indonesia Festival di Sugarland, Texas. Cukup excited ya, menurut saya orang-orang luar itu, orang-orang sini ya tepatnya, mereka cukup tertarik dengan makanan Indonesia karena cukup unik gitu. I do, I do like Indonesian food, so I've never had Indonesian food until today. But I would say the, what's it called, the skewers over there? Yeah, satay, that was really good, that was my favorite. It's a lot, it's pretty similar to Viet food. Ini adalah event kedua yang diadakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston, di Sugarland, yang sempat terhenti karena pandemi. Sekitar seribu pengunjung datang ke acara ini. Diaspora Indonesia dan juga warga Amerika yang ingin lebih mengenal Indonesia, yang disampaikan Konsul Jenderal Republik Indonesia Andre Omer Siregar. Festival Wonderful Indonesia ini memang khusus karena pada akhirnya Amerika dan Indonesia itu merupakan negara mitra yang strategis, tapi tampaknya masyarakatnya masih kurang begitu kenal, apalagi masyarakat Houston dan Sugarland. Jadi acara ini tidak hanya memperkenalkan budaya, tapi juga mengingatkan kembali sejarah hubungan kedua rakyat Indonesia dan rakyat Amerika. You are so important to our community, and sometimes you forget that. You are very important to our community, and we want to be a part of your life the way we want you to be a part of our lives. Tak hanya kuliner, kekayaan budaya Indonesia yang ditampilkan dalam pentas tari dan musik, serta dipamerkan di stand-stand barang seni, menarik perhatian Salina Tio, diaspora asal Filipina. I think it's just really like being around with people that have good culture. Culture, culture-nya Indonesia. Kalau di Indonesia kemana-mana kita pergi itu kerasa ya culture-nya. Setiap pulau, setiap kota ada culture sendiri-sendiri. Publik Amerika di Sugarland juga diperkenalkan dengan busana rancangan Raffi Ridwan, perancang muda tuna rungu dan tuna wicara dari Indonesia yang menampilkan kain tradisional dari berbagai daerah Indonesia. Inspirasi Raffi dari mana? Kalau inspirasi awal sebetulnya dari semua koleksi Raffi sampai dengan saat ini adalah Aril Putri Duyung, kalau tadi Raffi bilang. Dia ingin membuat perempuan terlihat cantik, anggun, dan elegan. Wonderful Indonesia Festival juga diharapkan dapat semakin menumbuhkan kecintaan terhadap Indonesia, khususnya kepada generasi kedua Indonesia di Amerika. So, I'm a second generation, so I never lived in Indonesia, so I've only lived in the United States, so it's really empowering, I guess, to be able to share my culture, even though I've never lived in Indonesia, to others, because it's beautiful. Because Indonesia is very diverse, and I don't think a lot of people know that, and so sharing all the different aspects of it, it's an honor. So, yeah, makes me feel part of being Indonesian. Dari Sugarland, Texas, Zulfian Bakar, Azman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA. Thank you. Terima kasih.